Bagaimana keseriusan pemerintah menangani judi online kita akan sapa Menteri Kominfo, Budi Ari Setiadi. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Pak Menteri saya boleh minta data terbaru soal penanganan judi online di Indonesia seperti apa Pak Menteri? Baik, saya jelaskan ini data terakhir. Sejak saya menjadi Menteri Kominfo di tanggal 17 Juli 2023 hingga 30 Juli 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 2 juta atau pemutusan akses terhadap 2.746.859 konten perjudian. dan pengajuan pemblokilan 570 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia dan penanganan 24.494 sisipan di halaman judi pada situs lembaga pemerintahan dan 23.107 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan keyword terkait judi online kepada seluruh platform. Pada Google sebanyak 20.637 keyword, pada Meta 4.091 keyword, dan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada OJK hingga 30 Juli 2024. Begitu, Mbak. Baik, artinya ada berapa banyak kalau kita rupiahkan uang yang kemudian bisa diselamatkan dari pemblokiran tersebut, Pak Menteri? Jadi langkah yang telah kita lakukan bersama dengan intervensi Satgas Judi Online telah berhasil menurunkan 50% akses masyarakat pada situs judi online. Serta menurunkan deposit pada judi online sebesar 34.49 triliun rupiah. Nah, karena jika intervensi ini diperkuat, kita yakin bisa menurunkan potensi permainan judi online hingga 80-90%. Baik, Pak Menteri, data yang kemudian juga baru dirilis PPATK soal anak di bawah umur yang kemudian angkanya cukup luar biasa, pengguna judi online. Kalau data dari Pak Menteri, sebetulnya pengguna judi online ini mayoritas di rentang usia berapa, Pak Menteri? Ya, menurut data demografi, memang ada sekitar 194.000 anak-anak terpapar judi online. Jadi kita bicara soal kuantitasnya ya, 194.000 ini bukan jumlah yang sedikit dari anak-anak kita yang pertirahat korban judi online. Nah, berikutnya adalah bahwa memang judi online ini sudah begitu meresahkan masyarakat karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Nah, ini kan terus terang judi online ini, kalau kita tidak melakukan intervensi, menurut perhitungan PPATK, di tahun 2023 itu nilai perkutaran judi online itu 327 triliun rupiah, hampir 1 triliun per hari bayangkan. Nah, jika kita tidak melakukan intervensi secara serius, maka diperkirakan di tahun ini atau tahun 2024 bisa menembus angka 900 triliun rupiah. Bukan angka yang sangat, ini angka yang sangat besar, yang dampaknya sangat buruk bagi perekonomian negara. Karena terus terang, ini sangat tidak produktif. Dan ini adalah penipuan, judi online adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia. Karena itulah, kami sangat serius untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan judi online ini. Karena dengan komitmen kita melakukan pemberantasan judi online, berarti kita menyelamatkan rakyat kita dari penipuan dan cerat judi online. Pak Menteri, tadi Anda katakan sudah banyak sekali intervensi yang dilakukan baik Kominfo maupun Satgas Judi Online. Ada triliunan rupiah, puluhan triliunan rupiah yang kemudian sudah diselamatkan oleh Satgas dan juga Kominfo. Yang jadi pertanyaan saya gini, kenapa kemudian aplikasi judi online masih kemudian berkembang biak dengan sangat suburnya? Meskipun intervensinya juga sudah dilakukan sebegitu besar? Ini kan soal teknologi dan memang kita juga, saya sudah minta kepada seluruh staff di Kementerian Komunikasi Informatika Departemen Indonesia untuk memberi usulan-usulan yang drastis tentang langkah-langkah yang Kominfo lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo. Tanggal 17 Juni 2024 kami menutup NAP atau Net Access Provider dari Kamboja dan Davao, SNAP-nya. Dan berikutnya per hari ini kami menutup VPN yang bisa digunakan untuk mengakses judi online. Dan yang ketiga kita juga mengeluarkan surat atau surat edaran kepada operator seluler untuk membatasi transaksi pulsa sebesar maksimal hanya Rp1 juta per hari. Karena disinyalir judi online ini bermutasi menjadi penjual beli pulsa. Sehingga kita batasi transaksi pulsa maksimal hanya Rp1 juta per hari. Begitu loh. Jadi semua langkah ini termasuk platform DuckDuckGo sudah kita ban dari Indonesia. Jadi apa yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan kita, kita akan lakukan. Kita all out untuk pemberantasan judi online karena ini soal nasib rakyat. Kasian rakyat. Dijerat, ditipu dan sini sudah waktunya kita untuk mengatakan tidak total terhadap judi online di Indonesia ini. Pak Menteri, maaf kalau saya bilang ini. Tapi katakanlah gini, upaya pemerintah sudah cukup besar tapi ini masih belum bisa selesai. Apakah mungkin kita masih kurang canggih? Kita kalah canggih dengan mereka para pelaku judi online, Pak Menteri? Kalau kurang canggih enggak. Ini soal alu cepat aja. Begitu loh. Tapi dalam hemat kami dan kita kan terus melakukan analisa. Tugas Kominfo ini hanya 30 persen, 40 persen dihilir dari pencegahan terhadap judi online. Karena yang kita tutup, kita batasikan akses konektivitas ke internet. Sementara sisanya itu adalah di sistem pembayaran. Sekali lagi saya tegaskan, sistem pembayaran. Oke. Dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Selama mereka punya kemauan, punya keinginan, punya komitmen, harusnya judi online bisa. Karena kalau sistem pembayarannya bisa kita patahkan, kita cegat, kita cekek, maka judi online sudah enggak bisa lagi. Saya harus pakai jujur dengan data-data yang kami miliki. Jadi, perbankan dan misusi keuangan ini menjadi bagian dari penikmat judi online. Saya tegaskan, penikmat judi online. Tanpa kalian sadari. Perbankan jadi penikmat judi online. Kenapa Pak? Karena perputaran uang yang banyak. Perputaran uang transaksi. Begini Mbak Livia. Setahun itu ada 6 miliar transaksi judi online. Setahun itu ada 6 miliar transaksi judi online. Jika fee-based income mereka 3.000 rupiah saja rata-rata, 18 triliun mereka menikmati judi online. Jadi sekarang saya fokus pada sistem pembayaran. Saya akan teriak-teriak biar OJK dan Bank Indonesia sadar dan tahu bahwa ini tanggung jawab kalian. Kalian telah menghasilkan rakyat kalau kalian diam saja. Artinya kalau ada perputaran uang yang besar diperbankan, kemudian yang jadi pertanyaan upaya optimal kerjasama seperti apa yang kemudian sudah dilakukan sejauh ini antara Kominfo dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan PPATK? Berkomunikasi dengan Bank Indonesia, termasuk petinggi-petinggi Bank Indonesia, deputi bidang sistem pembayaran, juga Gubernur, OJK, dengan Kepak Tua OJK, Pak Mahendra, dan juga Pelindungan Konsumen, Ibu Kiki. Jadi, ini tugas kalian. Ini bukan raranya Kominfo. Kalau kalian serius harusnya bisa. Baik. Saya mau menyatakan ini supaya publik makin tercerahkan. Baik. Kedahan ini adalah yang paling krusial adalah sistem pembayaran atau payment system. Karena secara sadar atau tidak sadar, institusi ini menjadi penikmat judi online. Baik. Kalau soal yang dikatakan pengendali judi online, betulkah ada Kominfo mengendus bahwa ada orang Indonesia yang kemudian dikatakan punya backingan kuat, mengendalikan judi online di Indonesia? Untuk nama-nama pengendali judi online itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan saya juga tegaskan, di malam ini, masyarakat makin lama makin nggak sabar. Saya yakin pada satu titik rakyat akan marah. Jika tidak ada langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Terhadap otak dan bandar judi online itu. Baik. Pak Menteri, saya baca pernyataan Anda di kompas.id yang Anda kemudian menyatakan sekitar 80% dari kalangan menengah ke bawah itu justru mereka itu pelaku judi online, justru bukan kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah begitu. Kenapa begitu Pak Menteri? Begini, itu datanya dari pusat pelaporan analisi transaksi keuangan atau PPATK. Bahwa pemain judi online ini adalah rakyat kecil. Kita tidak menyalahkan rakyat kecil. Makanya tugas kita adalah bagaimana mereka disadarkan. Kalian jangan main judi online karena kalian itu ditipu oleh bandar-bandar. Makanya statement saya adalah judi online adalah penipuan terbesar untuk rakyat ini Republik Indonesia. Kita ditipu mentah-mentah rakyat, ditipu mentah-mentah. Dan tugas pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Masa kita diam aja begitu rakyat ditipu, pekayaannya yang terbatas dihisap. Kita harus melindungi warga negara kita. Pak Menteri, soal tadi Anda katakan kita ditipu mentah-mentah, rakyat juga jadi korban. Ditipu diberi harapan palsu, kalian bisa menang. Uang 50 ribu bisa jadi 1 miliar, bagaimana caranya? Ditipu itu, itu skam itu. Dia bayarin influencer-influencer, kita menang judi online. Bohong itu, tipuan semuanya. Jadi saya mau bilang judi online ini sama dengan penipuan. Tapi kan ada juga masyarakat pengguna judi online yang gak sadar kalau itu judi online Pak Menteri. Tugas kita menyadarkan, tugas kita menyadarkan rakyat ini korban. Pelaku, para pemain judi online ini adalah korban penipuan. Kita sadarkan mereka. Kamuflasnya seperti apa sih Pak Menteri yang dilakukan kalau terakhir kan? Ditipu, dikasih harapan palsu, mimpi palsu. Uang Anda 50 ribu bisa jadi 1 miliar dengan main judi online. Kan itu ditipu. Oke, selain lewat aplikasi, terakhir lewat SMS, lewat media apalagi judi online ini masuk ke tengah-tengah? Kita tutupin semuanya. Di forum ini saya ingin menyampaikan bahwa TikTok adalah platform sosial media yang paling kooperatif terhadap judi online. Karena tidak ada satupun konten judi online ada di TikTok. Oke, lalu kemudian kalau buat para orang tua nih Pak Menteri, ada ratusan ribu anak-anak yang kemudian diduga terlibat judi online. Bagaimana orang tua bisa lebih mengawasi anaknya supaya tidak jadi korban? Literasi, pendidikan, bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa kemajuan teknologi digital ini membuat semuanya serba mudah. Termasuk juga bagaimana mengakses permainan-permainan dan ujung-ujungnya ada judi online. Karena itu harus disadarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak, anak-anak. Karena itu juga kita sedang merancang untuk membuat regulasi mengenai child online protection atau perlindungan anak di ruang digital. Karena kerusakan judi online ini sudah sangat-sangat-sangat destruktif bagi ekonomi negara, bagi ekonomi masyarakat, dan bagi ekonomi keluarga. Itulah kita juga menghimbau kepada seluruh pihak, udahlah berhentilah. Kamu tidak kasihan sih sama rakyat? Termasuk juga kekuatan-kekuatan politik, partai politik. Ini kan urusan rakyat, kita ini tugas pemerintah, tugas semua. Komponen politik di Indonesia ini adalah memperjuangkan nasib rakyat, meningkatkan kecetan ekonomi rakyat. Ini di depan mata judi online rakyat disengsarakan kok. Oke. Begitu. Pak Menteri, dua bulan lagi kabinet terakhir, berakhir maksud saya, apa kemudian legasi yang akan dibawa seorang Budi Aristiadi, Menkom Info, untuk memberantasan judi online di Indonesia? Saya sampaikan bahwa memberantas judi online itu perlu 5K. Yang pertama adalah kepedulian. Karena korbannya rakyat, maka kita harus peduli terhadap nasib rakyat. Itu dulu, kepedulian nomor satu. Kedua adalah komitmen, will, untuk memberantasan judi online ini. Yang ketiga adalah keberanian. Kita mau nggak, berani nggak? Dan yang keempat adalah konsistensi. Ini nggak bisa hari ini A, besok B, nggak bisa. Pemerintah judi online harus konsisten. Dan yang terakhir, kelima, pemerintah judi online ini memerlukan kebal terhadap godaan. Karena godaannya besar. Saya juga sampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak stakeholder pemerintah Republik Indonesia yang saya cinta ini. Sudahlah, waktunya untuk berhenti. Kalian mau satega sih membiarkan rakyat kita sengsara. Begitu. Pak Menteri, saya minta statement terakhir Anda. Tadi Anda katakan TikTok adalah platform media sosial yang paling kooperatif. Apakah kemudian pemerintah bisa tegas kepada platform media sosial lain yang kemudian dianggap tidak bisa bekerja sama dalam pemerintahan judi online? Kita sudah berikan contohnya, itu ada DuckGo itu. Platform search engine yang sudah kita ban. Dan yang lain-lain juga kita pantau terus. Kita berikan surat peringatan. Telegram, X, gitu. Kalau Google dan Meta, kooperatif. Karena mereka juga mau mengkoreksi kalau ada judi online, mereka cepat tak down. Oke. Begitu. Kalau ada laporan apapun, platform atau platform media sosial yang mempahasai judi online, laporkan ke kami. Pasti kita tindak lanjuti. Baik. Titip pemberantasan judi online di Indonesia, Pak Menkominfo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam. Pemberantasan judi online ini bukan tugas Kominfo, tapi tugas seluruh masyarakat termasuk media. Begitu loh. Kita sama-sama bekerja sama untuk sama-sama judi online ini hilang musnah dari bumi Indonesia. Begitu, Mbak. Terima kasih. Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi. Sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam. Sehat-sehat selalu, Pak Menteri. Terima kasih. Selamat menikmati.